Rekan-rekan Akademia, apa kabar? Video saya kali ini tentang sesuatu yang sederhana, sesuatu yang... mestinya ini adalah tahap awal. Tahap awal sebelum Anda melakukan analisis data, yang perlu dilakukan adalah bagaimana menginput data, data dari, misalkan Anda baru saja menyebarkan questionnaire kepada responden Anda. Jadi, input data kan bisa saja. Selama ini saya sudah membuat beberapa video bagaimana men-transfer data dari Excel ke SPSS. Saya mengabaikan bagaimana jika Anda misalnya menyebarkan data dengan questionnaire berbentuk cetak. Jadi, yang harus Anda persiapkan adalah pastikan Anda sudah memiliki, sudah menginstall program SPSS di laptop Anda atau di komputer Anda. Yang kedua, questionnaire yang sudah Anda kumpulkan dikasih nomor. Ya, misalkan Anda ambil bolpen atau pensil, kasih nomor 01, 02, atau 001, sampai berapapun questionnaire yang sudah Anda kumpulkan. Atau, Anda misalkan satu hari Anda sudah berhasil mengumpulkan 20 responden atau 10 responden, lalu Anda secara bertahap, habis menyebarkan, Anda langsung input ke SPSS. Jadi, Anda tidak perlu meng-input ke Excel dulu, tapi bisa langsung ke SPSS. Caranya bagaimana? Oke, selangkah demi selangkah saya akan tunjukkan kepada Anda. Di sini Anda lihat, ada variable view, ada data view. Cek dulu variable view. Misalkan di questionnaire Anda, nomor 1 tentang apa? Biasanya, kalau saya membuat questionnaire, biasanya berupa screening dulu. Screening, misalkan saya ingin meneliti tentang turis yang mengunjungi, katakanlah mengunjungi pantai. Gitu kan? Nah, saya akan tanya di sini, pertanyaannya berupa apa? Berupa screening, misalkan apakah Anda mengunjungi pantai dalam 3 bulan terakhir? Atau 1 tahun terakhir pertanyaannya. Tapi kita tidak harus buat pertanyaan di sini secara utuh. Bilang saja screening 1, apakah Anda berkunjung ke pantai? Bikin 1 atau 2 kata kunci. Berkunjung ke pantai. Berkunjung, misalkan berkunjung lah, atau, well anyway, berkunjung ya. Label di sini, terus kemudian kita isi, berkunjung ke pantai. Misalkan gitu ya. Value, value di sini jawabannya apa? Anda punya jawaban ya dan tidak. Satu untuk ya. Add, lalu OK. Eh, jangan OK dulu. Dua untuk tidak. Add, OK. Sip. Lalu berikutnya, pertanyaan berikutnya. Tadi kan apakah Anda berkunjung ke pantai dalam 3 bulan terakhir, misalkan ya. Yang kedua, ada screening lain. Screening itu filter ya, pertanyaan yang membuat responden kita itu tersaring gitu. Jadi, tidak sembarang orang. Pertanyaan kedua, saya mencari responden yang 3 bulan terakhir mengunjungi pantai. Yang kedua, yang sudah menikah, misalkan ya. Berarti di sini status pernikahan. Oke, langsung di sini. Satu, status pernikahan. Di sini, satu, belum menikah. Dua, menikah. Yang ketiga, misalkan berpisah atau bercerai. Orang berpisah belum tentu bercerai. Jadi, saya bikin status yang ketiga. Yang keempat adalah pasangan meninggal. Nah, ini status pernikahan secara umum begini. Belum menikah, menikah, bercerai atau berpisah. Dan kelima ini pasangan meninggal. Artinya, kalau dalam konteks bahasa Inggris, Pasangan meninggal itu, kalau janda, eh, kalau perempuan disebut janda, atau widow, kalau laki-laki disebut duda, kan, widower. Jadi, saya tulis dulu empat. Kalau di kita, sorry. Nah, kalau di Indonesia, kan, mau pasangan meninggal atau bercerai disebut janda atau duda. Di sini, saya coba sambil meluruskan. Lalu klik, oke. Yang ketiga, baru saya tanya. Misalkan ada pertanyaan tentang sudah berapa kali ke pantai atau Anda mengunjungi pantai dalam satu tahun terakhir. Tulis frekuensi. Di sini, frekuensi. Misalkan, satu sekali, dua kali, tiga kali, lebih dari tiga kali. Oke. Jadi, di dalam questionnaire, itu ada screening. Saya bikin dua screening. Screening itu filter untuk memastikan bahwa responden kita adalah orang yang tepat, mengisi. Kemudian, kita bisa juga susulkan, kita ikuti dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu menggali, atau untuk menjembatani, atau untuk apa, secara pelan-pelan, kita membawa responden ke dalam inti dari questionnaire kita. Jadi, kita bikin, jadi tidak langsung, tidak ujung-ujung, jrek gitu, dengan pertanyaan-pertanyaan kita, tapi dibikin smooth, supaya masuknya itu gampang, enak gitu kan. Jadi, mengkondisikan dulu si responden kita. Berikutnya lagi, misalkan, saya mau fokus yang terakhir. Misalkan, dengan siapa Anda berkunjung ke pantai, saat kunjungan terakhir kali ke pantai, dengan siapa Anda berkunjung gitu kan, dengan siapa gitu. Mungkin di sini, teman perjalanan, atau apa, anggaplah ya begitu, di sini teman perjalanan. Di sini, misalkan, satu, sendiri, dua, dengan pasangan, pasangan itu bisa suami, istri, bisa juga pacar kan. Yang ketiga, dengan anggota keluarga, yang keempat, teman, gitu kan, empat, dengan, teman ini bisa teman kerja, bisa teman, teman main, atau bisa juga di sini, misalkan dengan grup perusahaan, ya, kadang-kadang satu perusahaan, pergi ke sebuah, ke sebuah destinasi, untuk entah apapun kegiatannya, oke, sebentar, ini lima, lima, enam, misalkan kita katakan, yang terakhir ya, yang terakhir itu, bisa dengan teman, bisa atau, lainnya ya, kita tulis lainnya, oke, nah kemudian, saya mau menjelaskan dulu ya, di sini, kita, ketika menuliskan label, di sini, menuliskan lama, nggak boleh, membuat spasi, ya, kita harus, menggunakan, entah itu strip, entah itu underscore, entah itu, kalau itu dua kata, kita gabungkan, ya, teman perjalanan, gitu, sebentar di sini, boleh-boleh aja, terus yang kedua, disarankan ini, ini, tipenya ini, ada tipe data, ada numerik, ada string, ada macam-macam, saya kasih perbandingan aja ya, ketika kita, mengisi, menggembagikan questionnaire online, lalu kita, data kita, apa istilahnya, kita sedot, kita unduh, maka yang diunduhkan, data berupa Excel kan, nah Excel itu, ketika kita copy paste, ke SPSS, biasanya, tipe datanya itu, berupa string, untuk bisa diolah, di dalam, eh, string, kalau di sini string, no problem, ya, tapi kalau, itu udah, misalkan, sudah menjadi, nah ini, sekarang saya yang mau, saya jelaskan, misalkan kita udah langsung, masuk ke, variable ya, variable satu, Anda ngomongin, soal motivasi, motivasi, Anda tulis aja, M, satu, ya, M, dua, M, tiga, M, empat, jadi, variable motivasi, katakanlah, ada, ada empat, kita tulis, variable, eh, pernyataan satu, pernyataan dua, tiga, empat, atau, indikator satu, dan seterusnya, yang di sini, kita, lihat, saya akan copy, ctrl C, lalu di sini, ctrl V, saya, nge-block empat, di sini pun, saya nge-block empat, berikutnya, kita ngomongin, soal, misalkan, brand, destination image, D1, D2, D3, D4, D5, misalkan, ada D5, ya, langsung aja, oops, oke, nah, dan seterusnya, ya, lalu, kemudian, anda, masuk ke, jenis, kelamin, ya, terus, kemudian, ee, dan seterusnya, oke, nah, ini cuma contoh aja, nah, ini, belum selesai, kita pergi, kalau di sini, misalkan, jenis kelamin itu, di jawab pertanyaan anda, ada, laki-laki, 2, perempuan, gitu kan, terus begini, rekan-rekan akademia, ee, saya, biasanya, walaupun, jenis kelamin itu, pilihannya ada 2, tapi, saya tambahkan 3, 3 itu apa, ee, tidak ada, TA, TA itu, untuk apa, jika, ada responden, yang tidak mengisi lengkap, terutama, jika, questionnaire itu, berupa questionnaire, ee, tertulis ya, itu, seringkali, responden, ee, lupa mengisi, isi, isi, isi TA, disini pun, sebetulnya, ee, kita anggap aja, 6, ada 7, disini, ini pun, TA, kemudian, disini pun sama, ya, ada 4, ada 5, disini ada TA, masukin, yang ini pun sama, ini untuk, untuk, ee, oke, disini, TA juga, paham ya, nah, untuk M1, kita kan biasa, ee, mungkin, Anda menggunakan, ee, sangat tidak setuju, sangat tidak setuju, 2, tidak setuju, jadi, ini skala liker, contohnya, tidak, misalkan sedikit, tidak setuju, 4, sorry, 5, misalkan, setuju, 6, misalkan, sangat setuju, oke, dan 7, tidak ada, sekali lagi, tadi, tujuannya disini, kenapa kita kasih, TA, TA, di value ini, jadi, ada, dua alasan, yang pertama, kadang responden, tidak mengisi, apa namanya, mengisi, eh, tidak mengisi, tak sengaja, maupun tidak sengaja, jadi, kita tidak boleh, merekayasa, jawaban responden, kan, responden tidak mengisi, lalu kita isi, misalkan, eh, ada nomor sekian, tidak terisi, daripada kita berbohong, mendingan kita langsung, tandain dengan TA, TA itu artinya, tidak ada jawaban, yang kedua, kita menggunakan, eh, TA ini, tujuannya adalah, jika responden, justru mengisi, lebih dari satu, bisa saja kan, eh, sekali lagi, bisa sengaja, maupun tidak sengaja, responden mengisi, dua poin, misalkan, frekuensi, dan teman perjalanan, maksudnya responden, itu menjawab, eh, yang, apa, mungkin benar maksudnya, tapi karena, posisi, mencontreng, atau melingkari jawabannya, tidak presisi, tidak tepat, pada tempatnya, maka, jadi, kita membingungkan kita, ini sebetulnya mengisi, pilihan A, atau pilihan B, gitu, oke ya, lalu ini cukup sekali, bikin, eh, begitu, di klik, lalu ctrl C, lalu blok yang bawahnya, kemudian ctrl V, see, Anda cukup membuat, sekali saja, yang ini tadi, misalkan, apa ya, eh, misalkan, visit intention, ya, atau, eh, niat, mengunjungi, N1, N2, N3, atau, N4, ya, contoh saja, N itu, N1, artinya, variable, eh, indikator pertama, dari variable N, variable niat, seperti itu, ini kasih kode, kalau sudah selesai, jangan lupa di save, saya tidak save, karena ini contoh saja, lalu saya masuk ke, kalau sudah selesai, ya, ini kan struktur dari questionnaire, kita, ya, ini lanjutkan, sebanyak apapun, yang kalian punya, yang Anda punya, kemudian bagaimana, cara ngisinya, lihat, data view, apa yang Anda tulis di sini, vertikal, di sini, terlihat, horizontal, bisa lihat ya, oke, nah, sekarang begini, rekan-rekan akademia, ambil questionnaire nomor 1, klik 2 kali, pertanyaan apa, apakah Anda pernah mengunjungi, dalam 3 bulan terakhir tadi kan, jawabannya apa, ya, klik ya, oke, status pernikahan, ya, karena tadi, saya bikin questionnaire, dengan, dengan screening, mereka 3 bulan, pernah mengunjungi, dalam 3 bulan, pernah mengunjungi, ke pantai, terus kemudian, status pernikahan, mereka adalah, mereka yang sudah menikah, oke, kemudian, frekuensinya, dalam, 1 tahun ya, misalkan, 3 kali, gitu, teman seperjalanannya, misalkan, dia yang terakhir kan, oh, dia pergi sendiri, misalkan gitu ya, jawaban, eh, untuk, indikator pertama, dia, sedikit, tidak setuju, yang kedua, tidak setuju, yang ketiga, tidak setuju juga, misalkan, gitu ya, kemudian setuju, dan seterusnya, jadi kita lihat, jawaban, lihat di questionnaire, jawaban dari si respondent, kalau sudah, selesaikan, kemudian lihat, yang nomor kedua, respondent kedua, jawabannya apa, ketiga, bagaimana, dan seterusnya, ya, misalkan, ada di sini, D1, jawabannya tidak ada, tulis saja TA, ya, ini, ketika, ada beberapa program, seperti AMOS, itu sangat sensitif, kalau ada missing data, atau ada questionnaire, yang tidak lengkap diisi, eh, biasanya tidak bisa bekerja, ya, untuk memastikan, bahwa apa yang Anda buat, itu codingnya benar atau enggak, Anda klik ini nih, value labels, lihat, kalau saya klik, apa yang terjadi di sini, C, 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 gitu, jadi di sini tiga, status pernikahan, atau berkunjung satu kali, karena apa jawabannya, ya, satu, ya, dua, tidak, itu mengingatkan, kepada Anda, lihat, ini akan sesuai dengan value labels, oke ya, jadi, sangat mudah, dan Anda, begitu melihat video saya sekali saja, Anda sudah bisa tahu, bagaimana, input data, dari, cetak, dari questionnaire cetak, ke SPSS, semoga membantu, sampai ketemu lagi, pada video saya, yang lain, selamat menikmati,